Pertama kali gue jatuh cinta sama musik, tepatnya tuh SD kelas 3 atau kelas 4, gue lupa nonton sebuah lesser disc filmnya Michael Jackson. Apa ya gitu ya, moonwalk. Nah disitu gue sangat suka sama lagu beat it di cluster disitu. Nah dari situlah mulai gue, anjir gue suka banget sama musik ternyata. Terus kelas 5 gue dengerin Guns N' Roses, dengerin Metallica, sampai akhirnya dengerin band-band Trash Metal pada saat itu yang banyak didengerin sampai Skultura, Witwery, dan SMP malah balik ke musik lokal. Karena mulai belajar ngeband, gue sama temen-temen mulai coverin slang, ya standar band rock jaman itulah. Dan terus kelanjutan di SMP itu, tau sedikit tentang musik punk rock, mulai dari album Nevermind the Bologs nya Sex Pistol, terus Green Day muncul, The Offspring muncul. Nah dari situ, pas ke satu SMA ternyata punya ketemu beberapa temen yang satu selera, satu frekuensi ketika ngobrolin musik. Akhirnya gue sama temen-temen SMA gue tuh bikin band. Yang band awalnya dari alternatif rock, terus kayaknya kita kurang pas nih sama jati diri kita, sebenernya kita sukanya lebih punk rock. Akhirnya berubah haluan ke genre punk rock. Dan dari kelas 1 SMA itulah gue mulai aktif terjun di skena underground, yang jadi banyak kenal sama jenis musik yang sub sub genre rock tadi, sampai berkenalan sama temen-temen yang aktif ngegerakin scene di Jakarta. Awal gue ngeband di SMA itu nama bandnya The Useless, itu musiknya sedikit hardcore punk, ada oi oi musiknya juga. Nah di situ sempet bikin self-release EP, 4 lagu, kita produksi sendiri, fotocopy sendiri covernya, terus rekam perbanyaknya juga sendiri, potong-potong kaset pita bekas, kayak gitu-gitu. Terus itu bertahan berapa tahun ya, 3 tahun apa 4 tahun, gue lupa band itu. Akhirnya vakum berapa lama dan bubar karena kebutuhan hidup, dan 2024 gue diajakin lagi ngeband nih sama beberapa orang yang cukup dihormati lah di skena. Waktu itu ada almarhum botak, botak RGB, terus sama Ambon Overcast. Nah mereka lah yang ngajakin gue ngeband lagi. Akhirnya terbentuklah bertiga awalnya, terbentuklah ten holes itu. Awalnya musiknya street punk, oi, yang sejenisnya kayak gitu-gitu. Terus sampai akhirnya kita dengerin dropkick Morphys, akhirnya kita coba ngerubah. Karena pada saat itu belum ada band di Indonesia atau Jakarta yang bawain Saltic Punk. Akhirnya kita udah kiblat kita kesini, musik kita ini harus jadi sesuatu yang beda. Karena ya momentum juga sih di momen yang pas. Di saat itu skena juga kayak lagi statis aja. Terus lahir ten holes dengan genre yang baru. Jadi punya cukup impact yang bagus juga ternyata dengan membawakan musik Saltic Punk itu. Dan berkelanjutan lah dengan berubah formasi. Sampai sekarang masih aktif ten holes. Walaupun tinggal gue sendiri yang asli dari pertama. 10 holes dari tahun 2004 berarti kalau dihitung sekarang udah 16 tahun lewat. Umurnya kita tuh udah sempat bikin demo promo tape yang kita bagiin secara gratis dari tongkrongan ke tongkrongan. Itu cuma dua lagu isinya dalam bentuk CD tapi. Dan bentuknya tuh udah CD interaktif. Cukup gaul lah pada era itu. Jadi kalau lu puter di PC pada saat itu. Itu kayak ada profile band yang muncul secara otomatis ketika di play di PC. Nah terus itu promotenya pertama. Setelah berapa tahun gitaris si almarhum botak itu meninggal. Kita coba ngewujudin cita-cita almarhum tuh. Untuk ngerealisasikan album. Album pertama ten holes. Judulnya this one this is all this is ten holes. Terus pernah bikin split album juga. Sama salah satu bass Saltic Punk di Jakarta namanya Party Time. Terus bikin beberapa single. Selama proses menuju album terakhir yang kita rilis tuh. Ada Loyalty nama albumnya. Itu di tahun 2018 kemarin. Album terakhir kita full album. Nah setelah 2018 tuh beberapa single juga kita sempat rilis. Untuk apa ya. Untuk coba eksistensi terus berkarya. Dan terus dari ten holes nih sebenernya banyak cerita. Gimana kita ngebangun networking. Dulu di tahun berapa gue lupa ya. Kurang lebih 2008 apa 2007. Gue sama temen-temen di Warriors Jakarta. Itu bikin acara namanya Indonesian Saltic Night Out. Nah itu gue ngumpulin temen-temen band yang se-genre. Dan ngundang beberapa band luar Jakarta untuk main di acara kita. Nah itu awal terbangunnya networking skena Saltic Punk. Di Jogja, di Bandung, Surabaya. Nah itu bergulir waktu. Setiap kota bikin tuh sempat bikin. Ada Saltic Punk Night, ada di Bandung juga ada Saltic Night Out juga namanya. Di Surabaya. Lupa namanya Saltic Punk Night, atau Saltic Night Out juga kalau nggak salah. Di mana lagi ya. Sebelah kota Jogja apa ya. Madelang. Nah itu skena yang sangat aktif menurut gue di sampai saat ini. Itu di Jogja sebenernya. Di situ ada Grab Gurita, ada Dirty Glass, ada The Clubs and Tobacco. Ada masih banyak lagi dan karyanya ajaib ajaib sih. Menurut gue kualitasnya udah kualitas band luar gitu. Dari sisi audio dan materi, aransemen, pengolahan lirik. Itu keren. Justru Jogja yang skenanya aktif dan produktif untuk merilis karya-karya. Dan bikin album kompilasi Saltic Punk. Di Jakarta cuma penggerak bikin geeksnya. Tapi yang aktif bikin album kompilasi itu justru di Jogja. Menang adanya hidup Mataram Jogja. Dari timur ke barat, mari kita semua pulangkan tekan. Membangun kota tercinta dengan segala upaya untuk Mataram Jogja. 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 Terima kasih telah menonton!